Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha Bertemu kembali dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 2 muatan IPS Perjuangan Pahlawan Pada Masa Kerajaan Islam Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk Mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Berikut beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia Yang pertama ada Sultan Baabullah dari Kerajaan Ternateh Sultan Baabullah adalah raja dari Kesultanan Ternateh yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583 Ia menjabat sebagai Sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis Peristiwa ini membuat Sultan Baabullah marah dan menyerang pasukan Portugis Sultan Baabullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerjasama mengusir penjajah Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Baabullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau Kesultanan Ternateh memiliki beberapa peninggalan sejarah Seperti Masjid Ternateh, Makam Sultan Baabullah, dan Benteng Kerajaan Ternateh Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah Masjid Ternateh Masjid Ternateh merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Ternateh Tokoh yang kedua yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645 Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa Dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak dua kali Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, Makam-makam Raja, dan Masjid Kota Gede Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah Masjid Kota Gede Masjid Kota Gede Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat Berikut ini beberapa tokoh nasional yang telah berjasa dalam memberikan pengaruh pada masyarakat Yang pertama ada Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia Yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila Selain mengusulkan dasar negara Indonesia Pancasila, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa mengkentarkan hati para pendengarnya Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional Tokoh yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia Perjuaan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri Surat-surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini Demikianlah pembelajaran tematik, tema 5, subtema 2, muatan IPS pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirobil Alamin Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Tetap semangat dalam belajar ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati